persiapan karburator hayate seri 61 terima kasih mas nikya mat jaga karsa jakarta selatan atas pembeliannya ya semoga tuhan berkati sehat selalu sekeluarga sejahtera rezekinya lancar dari kanan kiri amin ini persiapannya oh iya pak oh gembok gak jual saya pak maaf makasih ya nah ini persiapannya karburator saya pretel-tel jadi gak syukur saya beli dari distributor terus saya lempar saya jual gitu aja gundulan tetap saya proses supaya matang ini ada pembeli gembok sayangnya ya beli gembok oke semoga saja karburator oh ini ada yang lain juga lagi mengantri 62 63 semoga sehari bisa 10 atau 20 orang yang beli karburator amin ya iman diperkatakan jadi persiapannya ini saya pretel-tel saya quality control lagi banyak banyak hal yang saya temui selama ini ya selama saya berjualan karburator kendala itu ya banyak juga internal maupun eksternal internalnya itu di bagian dalam karburator kalau eksternalnya itu dengan kondisi motor pelanggan motor yang pembeli-pembeli saya yang motornya pembeli-pembeli saya jadi setelah dikirim nah ada kendala juga motornya kurang sehat atau businya kurang baru dan lain sebagainya ini saya bahas yang internal ya kenapa kalau beli karburator imitasi banyak kendala banyak contohnya saja seperti karet terlipat ini sudah sering ini sudah sering saya temui akhir-akhir ini jadi kalau dipasang gimana ya banyak yang orang beli karburator imitasi mengeluh atau menyesal setelah beli kok sulit berat ya itu banyak kendala antara karet terlipat dan karet setelan pilot skru ini meletot meletot itu seperti sumbing atau putus ya saya sudah ganti saya pernah ganti saya ambil dari repair kit saya jadi saya modal koin koinnya ini bisa mengecil ukurannya tidak standar gitu ya langsamnya tidak ketemu-ketemu padahal karburator baru saya ambil untung saya jualan koin juga ya jadi saya tambel saya ganti beres ada yang uring uring as penjepit koin padahal baru tapi bisa merobos langsamnya tidak karuan saya tembak pakai bensin ketawan koinnya saya ganti dan ada problem pilot jet buntu saya punya alat ukurnya ini ya sekian mili gitu lah ini untuk mengukur pilot jet ukuran pilot jetnya jadi kalau terlalu gede ini longgar jadi ini seret ada yang pernah buntu nah ini kalau yang beli kan sayang ya kasian yang beli kalau sampai pilot jet buntu otomatis gasnya dipeluntir lebih gede lagi supaya bisa mengejar langsam tapi caranya kan salah kalau menggantikan fungsinya pilot jet jadi main jet ini dipaksa untuk menggantikan fungsinya pilot jet sedangkan main jet kan gede ini dipaksa untuk meladeni RPM rendah otomatis gas lebih dibuka padahal main jet ini takerannya bisa gede kecil gede kecil gak bisa kecil sulit jadi naik turun nanti ya sesuai fungsinya ya kalau pilot jet untuk meladeni RPM rendah yang kalem botol bensin sedikit main jet untuk yang beras bukaan tengah sampai atas kalau fungsinya digantikan oleh main jet lah ini sulit jadi banyak kendala kelampungnya juga setelanya nah setelanya ini setelanya ini banjir jadi pembeli pembeli karburator baru itu nanti mengelulu kok banjir ini selain internal ya eksternal juga di motornya pelanggan ada butiran karat tanki bensin turun tanpa fit di filter bensin ganjel di jarum ventilatornya ini jarum apa ganjel di jarum jadi lober banjir jadi dua kemungkinan dari karburator saya atau dari kotoran tanki bensinnya pelanggan ya macem-macem yang ditemui selain itu pilot jet buntu nah ini untuk main jet main jet pasti saya ganti banyak yang orang skywave hayate maupun skydrive pakai karburator spin kok boros nah itu karena main jetnya gak diganti ini memang dirancang untuk spin karburator spin nah otomatis kalau saya kirim untuk para pengguna skydrive maupun hayate pasti main jetnya ini saya ganti jadi beda gak bisa disamakan dengan yang karburator spin jadi pasti lengser ini main jetnya pasti lengser semua saya ganti supaya PNP nah untuk skywave hayate jangan khawatir kabel kabel gasnya itu tetap sama menggunakan kabel gas skywave hayate ini contohnya nah ini kan beda karburator spin kan ada di atas hayate kan di landai ya jadi nanti tetap PNP tanpa rubah kabel gas skywave maupun hayate ya terbukti sampai selama ini gak ada komplain hanya keluhan-keluhan kecil yang gak berarti tetap saya diberikan saran tetap saya anggap untuk perbaikan saya lebih lanjut supaya lebih sempurna lebih bagus lagi cuma untuk kendala-kendala tidak ada tetap irit PNP puas nah karena hasilnya matang kalau untuk problem eksternal seperti di motornya pelanggan nah ini banyak yang mengeluh macam-macam ya dari hulu sampai ke hilir dari filter udara yang kotor buntu itu bisa mempengaruhi kinerja karburator dari saya ya nanti saya bahas berikutnya pokoknya ini persiapannya seperti begini pretel-tel saya semprot supaya gram-gram debu aluminiumnya itu masih ada pakai senter kepala ini saya ketahuan jadi ada serbuk metalik setelah saya semprot udara ya mungkin produksi masal di pabrik habis ngebor-ngebor ataupun ngedrat debunya ada yang menyelinap di dalam kan kalau ganjel clap in clap bensin nanti bisa bermasalah di motornya pembeli saya jadi ini saya persiapkan semua supaya matang aman ditancapkan di motor aman tidak ada kendala oke selesai ini berikutnya akan saya pasang saya setting ya ini kiriman nunggu ini oke terima kasih testing karburator Hayati seri ke-61 ini setelah persiapan ya sudah selesai semua tinggal testing yang 61 62 dan 63 langsung seperti biasa ciri khas karburator dari saya cepat naik cepat turun ber langsung turun normal ya sekarang untuk gas kecilnya berisi ya gradual pelan-pelan kalem kan ada yang kosong atau serak itu karburatornya kurang bagus nah ini motornya geser karena RPM nya meninggi padel bukanya sedikit nah enak ya ini yang ke-61 nanti saya buatkan tangkong kabel gasnya supaya tetap PNP di Hayate di Hayate maupun Skywave sama sih Skywave maupun Hayate ini cuma pesan saya buat mas Niki Amat ya filter udaranya yang Skywave atau Hayate disini kertasnya dibersihkan bersihnya ekstrim ya jadi bila perlu dibensin dan disemprot udara berulang kali saya matikan supaya enggak ngoyok jadi perlakuannya tetap sama semua supaya karburatornya bisa enak untuk dinikmati ya segala PR diselesaikan jadi PR nya enggak karbu saja yang lain juga ikut jadi saling berkaitan jadi enggak cuma standalone karburator terus diganti karburator terus beres semuanya enggak tetap kalau ada yang enggak beres pasti enggak enak seperti filter udaranya mampet nanti bisa boros walaupun saya kasih minjet yang irit tetap businya nanti warnanya hitam soalnya filter udaranya ngeblok angin enggak bisa masuk akhirnya bensin yang dari karburator walaupun pilot minjetnya kecil dia ngucur terus masuk di ruang bakar ruang bakarnya kotor hitam bebek isinya bensin melulu udaranya enggak ada dan kalau bisa ya kerak ruang bakarnya atau clap clap in yang sering pembeli saya ada yang clap in ini keganjel kotoran jadi buktinya itu karburator saya dipasang stasionernya itu kabur kabur terus minta gas gede padahal sudah saya setting ini sudah gede tapi disana disettingnya lebih gede lagi karena clapnya ngobos lolos jadi bocor lah setelah saya suruh garap dia beresin baru dia WA saya katanya oh bener mas bener mas kuang ternyata setelah saya garap keraknya ruang bakar dibersihkan skur clap beres langsung bisa langsam loh gimana kan sayang tau nyalain karburator padahal karburatornya sudah baru dan sudah dites dokumentasi youtube jadi cepat naik cepat turun nah ini penting kalau sampai ngabur ngambang ini pasti ada angin maling angin maling dari mana dari antara karbu ke mesin karbu ke mesin ini bocor jadi kayak seperti ini karet manipul antara disini atau disambungan besi karet ke manipul besi atau karet ke karbu ini bisa bocor atau dua selang ini ini paling sering retak rambut disini retak rambut untuk emisi retak rambut di kran vakum bensin ini bisa dicabut terus disedot sama mulut kalau bensinnya mengalir berarti bensinnya ngucur dari kran vakum bocor masuk ke sini masuk ke sistem ini jadi businya hitam walaupun ini irit tapi bensin mengalir ke sini langsung langsung menuju ruang bakar ini saya temui di sky wave barusan kemarin yang saya taruh di sini biru saya sebocor wah berarti masuk ke dalam sistem kran vakumnya mesti diganti kran vakum diganti beres disini cuma disedot sekencang kencangnya selang kran vakum ini tidak akan tidak akan bocor jadi disedot sampai kempong pipinya kempot itu tekanannya negatif terus tidak ada keluar bensin maupun angin buntu ini juga kalau disedot harus harus total buntu tidak boleh nyeruput angin retak rambut di sekitar nepel paling sering dua ini hayati juga sama di manipul besi ini ada dua selang kecil dicek ini kalau bocor itu angin maling nyeruput disini tanpa pengetahuan karbulator jadi gasnya tinggi ini minta dikecilin salah yang salah ini tapi ini disuruh ngalah dikecilin dikecilin setelan gasnya keliru penanganan yang tumpang tindih kosmetik kosmetik itu tumpang tindih jadi kesalahan disini ditutupi dengan karbulator dikecilkan salah nanti campurannya miskin pokoknya pokoknya nanti nggak nggak bisa enak dalam jangka panjang pasti retaknya kan tambah besar nah itu sudah salah pokoknya yang benar ini diperbaiki dulu baru ini mengikuti setelah semua PR-nya yang lain beres baru nyetel karburator bisa fix bisa benar oke sekarang tinggal ganti pangkong kabel gas gas ini bujannya sudah teras sudah mulai malam waktunya kirim semua ini dikejar kejar juga semua minta sebelum tahun baru supaya tahun baru bisa menikmati karburator baru mungkin ya oke terima kasih mas nikiamat ini segera saya kirim kok oke tambahan ya semua karbu saya saya lim setelan pilot pilot skrunya ini untuk menghindari kalau seumpama diberikan ke mekanik mekaniknya tidak merubah -rubah setelan nanti kalau merubah-rubah setelan sudah tidak matang lagi nanti bisa menyalakan mekaniknya bilang tidak bisa bos ini karburatornya kurang bagus padahal dia yang setel-setel karena ini sudah saya setel matang yang yang terbaik setelan yang terbaik yang saya berikan nah kalau seumpama sudah tahu ukurannya caranya sebelum mencabut limnya dikencangkan jadi diputar ke kanan nanti dihitung yang ujungnya sini kan ada ujung obeng min nah ini sigaran ini solokan ini ditandai di sini nanti dihitung berapa putaran nah wah isinya lobor nanti saya hapus pakai bensin bisa jadi ditandai nanti diputar ditutup 1 2 3 sampai kencang nanti dicatat ditulis nah nanti limnya dicabut disiram bensin cabut mudah dibersihkan dan ini ada yang saya kerjakan di dalam karburator saya garap ya seperti ini di dalamnya ini cuknya saya non-aktifkan kalau gak suka saya mau fungsikan cuknya mudah dibongkar saja 3 baut ini nanti kerjaan saya seperti lim ini disiram bensin nanti mengeriting dicabut saja ditiup kompresor nanti ngelontok semua catnya limnya tinggal diambil semua beres jadi kalau saya gak suka custom monggo gak apa-apa dihapus saja ini hanya untuk memperkecil risiko risiko udaranya lolos angin maling jadi saya hadang disini memang saya sengaja supaya karburator ini bisa digunakan enak dalam jangka waktu yang lama sekali tapi kalau yang gak suka monggo silakan gak apa-apa ini kan karburator sudah jadi milik anda anda berikan bensin atau bersihkan cabut cabut lim-lim yang dari saya diaktifkan cuknya silakan gak apa-apa atau mau tetap gini aja yang ngawet pakai setelan saya ya silakan juga ini sudah karburator milik anda saya 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 hanya memberikan yang terbaik lewat proses menghadang ini prosentase saya kecilkan kalau bisa 0% 0% rewel lagi jadi bisa tahan lama juga setelan gasnya ini kalau masih kurang empuk mas kuang oh ya bisa tinggal dimainkan tang ditarik ditarik lebih panjang kalau terlalu empuk mas kuang ini kabel gas saya seret dia minta pair yang bisa narik lagi mudah nah ini tinggal di pencet tang nya sudah tidak renggang lagi menjadi rapat menjadi berat menjadi berat nah ini dalam rangka apa supaya setara dengan original SGP yang empuk semua karburator merek SKR COHO dan lain-lain semua merek imitasi itu semua pairnya ini keras lebih keras daripada original SGP berhasil saya antisipasi berhasil saya imbangi supaya sama dengan ori SGP dengan cara memanjangkan ini pairnya saya ambil dari pairnya Eric King jadi setelan gasnya Eric King saya punya banyak ini ada iklan tambahan karburator COHO ini saya jual lebih murah Rp30.000 dari Tokaido barangnya cuma ada satu jadi kalau dapat cashback Rp30.000 apa beli di link Tokaido nanti akan saya masukkan ke dalam paket uang Rp30.000 cash jadi cashback saya jual lebih murah entah kalau buat sepin harganya kan Rp320.000 tinggal nanti saya masukkan cashback di dalamnya yuk dibeli ini karburator normal ya baru grass tetap nanti saya coba di motor sampai langsam baru kirim perlakuannya nanti sama seperti Tokaido dibersihkan dicek semuanya bagus baru kirim matang pasti puas stasioner langsam bagus pokoknya dibeli guys cashback Rp30.000 dari harga Tokaido